Hai banjir ini cukup dalam di jalan Cili Kriwud Sampit pamang di pamang jamatan pamang ini bayu airnya tinggi nih hujan lebat selama tadi dari hari dari malam sampai siang sampai jam 9-an ya siang pagi ini sudah naik ke halaman rumah warga Hai meluap air di jalan Cili Kriwud Sampit kapoten kota waringin Timur Kalimantan tengah Hai air air masuk dalam rumah lewat parit yang meluap ya padahal sudah tinggi paritnya ini sudah tinggi tetap masuk dia dia meluap masuk ke dalam rumah warga kehalaman-warga Hai ini disampit Kabupaten kota waringin Timur Kalimantan tengah sehingga debit air meningkat Hai menimbulkan suatu ada luapan air sehingga di beberapa titik itu terjadi banjir baik yang yang gorong-gorong yang sudah ditinggikan jangan sudah diproyeknya sudah diselesaikan namun juga air tetap meluap nah ini ada suatu fenomena yang kita harus perhatikan menjadi kajian bagi kita mengapa tetap air itu menguap meluap berarti kalau kita lihat mungkin yang perlu kita perhatikan apakah proyek penanganan yang berkaitan dengan drenase tersebut betul-betul secara sudah terpadu terintegrasi ter apa namanya terkoneksi ya antara satu wilayah dan wilayah lainnya sehingga air itu tempat pembuangan terakhir itu harus betul-betul maksimal sehingga air yang mengalir untuk terurai dengan baik jadi tidak kita terpusatkan kepada satu titik tempat pembuangan akhirnya jadi oleh karena itu jangan sampai nantinya bahwa kita hanya terpusat kepada satu titik dua titik terhadap pembuangan air ke sungai mentaya atau pembuangan akhir daripada air yang mengalir di drenase saluran-saluran yang sudah cukup baik sebetulnya namun terpembuangan akhir ini pun menjadikan suatu perhatian apakah ini sudah secara maksimal karena pengurai air tersebut perlu kalau sudah debit airnya terlalu tinggi Nah sehingga ini perlu diperhitungkan bagaimana debit air itu dengan juga tempat pembuangan air ke sungai mentaya itu apakah sudah seimbang antara debit air dengan saluran ke sungai mentaya sebagai tempat pembuangan air tersebut sudah seimbang dengan debit air bila mana maksimal terjadi nah ini perlu suatu perhatian sehingga nantinya dikhawatirkan saya khawatir juga bahwa pembuangan akhir yang ke sungai mentaya itu hanya pada titik tertentu saja dan dua pula kemungkinan hal kedua bahwa proyek itu tidak terkoneksi dengan baik kepada wilayah-wilayah yang lain sehingga proyek itu tidak secara terpadu terintegritas jadi kalau bisa secara menyuruh itu tidak bisa sepotong-sepotong jadi proyek dengan hal yang menyangkut deranase itu harus betul-betul di perhitungan matang-perhitungan matang baik secara secara kompresif secara menyuruh maupun secara terpadu terkoneksi dengan yang lainnya sehingga nantinya jangan nanti wilayah A sudah bagus tapi wilayah B yang sebetulnya juga ada keterkaitan nah itu juga harus di apa namanya ditangani juga jadi tidak bisa hanya sepotong-sepotong oleh karena itu hal ini menyangkut karena waktu pembuangan akhirnya nanti terjadi penyumbatan meluap nah ini cukup dalam nah ini juga nih masuk ke rumah-rumah warga ini akibat luapan air luapan air hujan ya nah ini Sampai jumpa.